Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat hari ini rekan-rekanku semuanya dimana saja pun kalian berada senang sekali ini saya yoga serta pertama bisa lagi ya apaan sih bisa kembali lagi hadir dalam demo Android Oke sensor aja eh buat teman-teman semuanya kali ini kita hadir lagi dengan mungkin berurutan ya kalau kemarin kita sudah mengenal tentang CSR lebih jauh nah kali ini kita akan membahas salah satu keunggulan dari CSR atau fitur baru yang mungkin sangat berbeda jauh ya daripada si screen reader yang sebelumnya kita pakai ya lagi-lagi ini buat kalian yang suka edit editing teks itu lebih mudah ya pakai cara ini pakai cara ini lebih mudah seperti apakah selengkapnya Mari kita ikuti tutorial ini sebelumnya saya mohon maaf jika ada suara bising karena saya recording ini pas pula mendekati waktu maghrib ya pas pula mendekati waktu maghrib jadi ya ada suara ngaji ya tapi enggak apa-apa ya bising biasa ya oke deh ya teman-teman lanjut kita lanjut aja yang pastinya split editing itu pasti temen-temen tahu ya jadi misalnya kita ngetik kalau dalam audio itu istilahnya satu audio yang panjang itu kita potong-potong dan dijadis split video juga begitu ya nah tapi kali ini yang akan kita bahas adalah split editing teks nah gunanya apa gunanya adalah buat mengedit beberapa tulisan yang mungkin kurang tepat menurut anda misalnya mau makan jadi mau mamam misalnya kan mau mamamnya ini mau diganti dengan kata-kata makan itu bisa diganti nah itu caranya pun sangat mudah cara menggunakan split editing oke pertama kita harus temuin dulu teks yang mau di-edit itu teks apa samsung met samsung note star make salivant lawe omic wa bisnis kita buka dulu mulainya tampil tutup tampilkan produk Anda untuk memulai tut Rosansyah roh-roh tutup roh-roh sah-sah wis wis elik elik kita typing disini Oh ya seri saya lagi pakai braille saya ganti dua ya oke setelah itu sama dengan backslash backslash masukkan backslash hapus hapus Oke tapi buat teman-teman ini saya pakai keyboard PC jadi mungkin kalau dia di layar tampilannya kau agak ribet banget ya ya saya pakai keyboard PC ya lebih enak aja sih kalau buat nyari-nyari sesuatu juga lebih gimana gitu oke nah sekarang teman-teman teks yang mau di-edit apa misalnya diketik dulu gini jkp gkp hkp h a h t y u t r h r i hari spasi hari u i o i m i u hapus i m n i i ini spas ini d s n a sa y c a saya saya coba m m m a m a m a m i u mau spas mau y t y y y o i y u hapus y o u i y i d d g d y i i y di hapus y i u i u i u r ini kan tidur jadi tidur kan Tidur jadinya yidur dan namanya mau di edit ya eh o odoh panggilan suat emu hari lamp hari ini saya mau yidur nah misalnya gitu nah sekarang buka usap dari jari dari bawah ke atas kemudian ke kanan itu arahnya action menu atau action menu itu sudah action menu dua ya kan kalau yang global menu itu dari atas ke bawah ke kanan kan itu kan semuanya ada tuh sebenarnya dari situ juga bisa tapi lama kalau ini lebih ke menu-menu yang bersifat kayak copy advance copy kayak bisa dibilang local menu lah gitu ya atau pintasan menu gitu lah pokoknya nggak tahu siapa di cari saya masih belum terfaham juga intinya gitu terus swap ke kanan atau kalau kalau pergi yang bisa lihat langsung dicari aja split editing teks nah ini ya split editing sorry kita klik nah tuh keyboard Indonesia dia langsung muncul kayak gini oh iya kalau teman-teman nggak ngerubah gesture gesture nya cesser itu dia kayaknya kalau nggak salah sih bisa dibuka pakai swap ke kanan terus ke bawah itu dia langsung masuk ke split itu juga bisa tapi kebetulan saya juga gesture nya udah saya ubah jadi udah enggak ada lagi gister buat masuk sini split editing sentence nah ini sentence itu kalau nggak salah word ya coba kita swap hari ini saya mau hidup misalnya di bagian sini kita mau edit kita tinggal ketuk edit menampilkan keyboard ini nggak selanjutnya navigasi pakai tombol volume kalau yang udah disetting ya lowercase u d i y lowercase y nah ini kan y ini kan salah nih harusnya kan D ya harusnya kan T kan ini tinggal dihapus aja tanda ku apostrof tanda hubung ish shift cfp backslash 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 tanda kurus sama dengan hapus backslash delet hapu yeh deletet nah yeh kan deletet t t t nah udah tinggal media 80100 tidur t t i lep t t i d u r lowercase r cancel tidur bette character u r nah kalau misalnya yang enggak mau pakai tombol volume bisa juga pakai langsung ke per karakternya ini aja atau oke ada cara dua tidur keyboard Indonesia tidur mau misalnya ini kan saya mau tidur saya mau tidur misalnya money mau ganti jadi mau diganti jadi akan mau atau sedang sedang tidur ya nah ada cara kedua yaitu coba saya bagi ke kanan nah disini juga bisa langsung kalau misalnya mau ini in artikel itu itu bisa pakai paragraf gini ya kamu di edit-edit bagian paragraf mana gitu jadi secara kartu ini kau enggak sama karakter tapi sekarang oke kita coba aja set Oh ya bener ini karakter ya bisa juga langsung kayak gini mau kan Nah di kata-kata mau ini di uu ini ini diketik oh mau ribet ya pakai gini ya kacau tunggu 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 gini aja bisa sebenarnya ngapus per hurufnya itu bisa misalnya satu satu huruf yang salah ya satu dihapus gitu ya pakai sentence tadi eh pakai kartu ya jadi dia nanti ngapusnya nggak akan semuanya ke hapus gitu enggak kalau kita mainnya per kata gini kan takutnya misalnya buat yang enggak ini bisa kehapus semuanya ntar nih ya sedang spasi jangan lupa oke jadinya saya sedang tidur nah terus misalnya ini udah mau diedit udah selesai nih ya tinggal di copy copy bisa kalau mau di copy atau di langsung aja di oke ya Nah dia ada keterangan save nah sekarang jadinya adalah lampik hari ini saya sedang tidur nah coba quick menampilkan keyboard kirim Nah itu bisa dikirim ya tapi saya nggak akan kirim disini nah udah jadi yang tadinya saya mau tidur jadi tidur diganti jadi tidur terus yang mau tadi jadi sedang nah kayak gitu lah kita-kira kembali ke whatsapp bisni app layar terbaru wap tutup kamu dapat plus seratus semuanya oke sorry ya teman-teman saya tadi tadi ada baik sound dikit saya pakai aplikasi Oke jadi seperti itu ya teman-teman semoga bisa difahami jika ada yang kurang di kurang dimengerti atau maksudnya jika ada yang kurang bisa difahami bisa ditanyain di kolom komentar atau bisa juga langsung berinteraksi di ya gimana ya di kolom komentar ya karena ini bukan secara langsung ya bukan secara langsung gitu di kolom komentar hahaha oke deh nggak banyak sih yang ada di situ cukup gitu-gitu aja mungkin gitu dulu tutorial saya untuk hari ini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman mungkin bisa menambah wawasan baru tentang CSR dan kita akan terus membahas tentang CSR dan yang lain pastinya kenapa saya pilih topik CSR karena menurut saya CSR itu yang paling eh bagus untuk dibahasi apalagi untuk di kalangan eh teman-teman tunanetra karena di dalam CSR itu banyak banget yang bisa kita lakuin bahkan kita bisa langsung masuk ke chat seseorang nih dengan menggunakan extension di CSR itu bisa gitu bahkan misalnya nih mau matiin CSR terus ngidupin topik pakai extension atau gesture misalnya itu bisa semuanya bisa lakuin tapi ya lagi-lagi disini saya juga masih belajar nanti kalau misalnya saya pun mengetahui hal itu saya pasti akan mereviewnya ya gitu intinya CSR itu kita bisa ngebuat sesuatu secara instan ya maksudnya yang kita itu harus masuk-masuk dulu kesini 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 nah dengan CSR bisa kita lakuin pakai ekstensi dan itu bisa langsung masuk tab gitu Hai Oke deh teman-teman mungkin gitu dulu kebetulan waktu disini juga sudah Hazan terima kasih buat yang sudah menonton jangan lupa tekan like and subscribe-nya serta lanjut notifikasinya menjadi semua notifikasi biar kamu kamu semuanya dapat info terbaru seputar tutorial atau seputar apapun yang saya ketahui atau info-info terbaru ataupun video-video pen terbaru dari saya dari saya yoga serta pertama gitu ya teman-teman eh ya buat yang sudah subscribe jangan di klik lagi ya nanti jadinya unsubscribe nanti saya menangis oke deh gitu dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa